Ya mungkin dari Om Willy sendiri, hari ini agendanya apa dengan Pak Pusat? Kan temanya, damai itu indah. Temanya ini yang diarahkan dari Kapolres, Bapak Susatyo, Pak Kasat, Pak Chandra. Ini dengan ketulusan. Saya ini pesanan dari Pak Kapolres, artinya mengundang Mama Juli, Rinoa, kita sekeluarga. Jadi kita tunjukkan ke masyarakat bahwa kita ini sebenarnya hanya perseteruan antara anak muda saja. Cuma ya beritanya sudah terlalu liar, jadi ya sudah kita tutup ya, kes ini tutup. Ya temanya hari ini, perihal, damai itu indah. Itu saja. Jadi kita hanya mungkin mengungkapkan bahwa ini kita bisa kumpul, kita membuktikan ya, bahwa kita ini damai. Tidak ada rasa iri, dengki, dendam. Tidak ada kita ya, tidak ada kan Mama Yulia, sama-sama kita hati, yang bersih saja lah. Jadi yang awalnya mungkin negatif, sampai mungkin negatif, negatif, karena belum ketemu. Setelah ketemu, baru ada statement, penjelasan-penjelasan yang positif, ya Alhamdulillah. Jadi damai. Ya inilah kita buktikan sekarang. Perjalanan di hidup. Nah, semua kalian ngalamin kan? Tidak selalu indah kan? Selalu ada gejolakan. Ya ini hidup. Gejolakan asmara. Tuh, gejolakan asmara. Semoga kedepannya jauh kegulanya. Ya. Karimuwa dengan teman-teman sendiri, gimana katanya, tidak sempat tidak tahu ya kalau ada karya. Tidak tahu. Melaporkan seseorang ke pihak berwajib, bukan berarti kita harus membenci orangnya. Bukan berarti harus bermusuhan dengan keluarganya. Ya. Saya tidak membenci Cleoan. Saya tidak membenci orang tuanya ataupun keluarganya. Saya cuma tidak suka dengan perbuatannya saja. Saya memang melakukan pelaporan demi keamanan diri saya ya. Banyak kan orang yang bilang, kalau ujung-ujungnya damai, kenapa harus dilaporin gitu. Karena saya rasa memang penting. Memang harus seperti ini. Karena kalau tidak pasti akan berulang dan tidak akan ada pelajaran dari situ. Cuman setelah beberapa waktu, setelah melewati proses, saya rasa cukup dan saya memilih untuk mengikuti hati nurani saya. Dulu waktu saya SMA, saya berada di ruang lingkup kejaksaan. Saya mengikuti salah satu kegiatan kejaksaan, ekspos prestasi jaksa masuk sekolah. Di situ saya terpilih sebagai juta adiaksa. Jadi secara mendasar, saya belajar untuk kopsi kejaksaan dan lain-lain. Di situ saya teringat, sekarang saya teringat dengan salah satu statement dari Bapak Kajangu. Mohon izin Pak Burhanudin. Saya pernah melihat statementnya tentang, ini dia, beliau berkata, ikutilah atau gunakanlah hati nurani dalam mengambil keputusan. Karena hati nurani tidak ada di dalam buku. Dan secara tidak langsung, saya terdoktrin dengan statement dari beliau. Mungkin itu ditujukan kepada jaksa ya, dalam mengambil keputusan dalam suatu peradilan. Tapi saya juga secara tidak langsung, saya terdoktrin dengan kata-kata itu. Dan akhirnya berimplikasi pada hidup saya, dan saya implementasikan juga di kehidupan saya. Jadi saya rasa, walaupun kita pernah berada di ranah hukum karena kasus kita ini, tapi saya rasa tidak perlu untuk kita saling berusaha. Yang pastinya kan, kita ada surat perjanjian perdamaian bersyarat. Di situ sudah tertuang poin-poin bahwa lewat tidak akan mengulangi perbuatannya, dan yang pasti itu berkekuatan hukum. Kalau terulang, amin-amin, terulang pastinya pintu makhluk tidak akan seperti ini lagi. Cuma sekarang saya rasa sudah cukup, saya tidak membenci. Kayak sembuayan orang benadu saja, atau orang samua dan saudara. Tapi berarti buat kalian hanya teman? Iya, kita lagi sendiri-sendiri dulu saja. Selesai kalian sendiri lepas dari ibu, ini pertemuan pertama sepatu atau gimana? Kebetulan waktu ke pores, karena ada keperluan, untuk tanda tangan dan lain sebagainya, kita pernah bertemu. Sekarang kalian sudah berada di, demi bahasa ya. Ibu sendiri tadi sempat syok apa gimana, apa kakir? Kakir saya kan tidak tahu kalau dia di sini ya. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu, masalah yang bisa. Bangga ya. Karena Rinoa itu adalah mantan trimnya saya. Kenapa mantan trimnya? Karena dia smart, Good looking Dan Apa? Ya apa kamu Tanya aku Yang kamu mau lebih tahu maka kamu Bijaksana Bijaksana Nah itu dong Tapi kalian punya apa pengen Pengen balik lagi gitu sama Rinda Untuk saat ini Sendiri-sendiri dulu Tapi ada upaya gak Balik lagi Menyakitkan lagi Rahasia Allah Kalau Rinal sendiri Ada pengen balik lagi Tadi udah dijawab Sendiri-sendiri Sekarang kalau sendiri-sendiri Kalau lihat sekarang gimana Lihat Leon Tadi ada gerungnya gimana Iya perubahan Tata-tata apa dong Lihat Leonnya Lihat dulu dong Saya tidak bisa bilang Leonnya Berubah Yang tahu dirinya berubah Tau nggak itu cuma dirinya sendiri Tapi kalau dilihat Dibilang ada perubahan Betul Ada perubahan Jadi Cara melihat orang Ada perubahan Kan berbeda antara berubah Dan perubahan Berbeda ya Perubahan ya Tapi semoga kami berubah Amin Tapi Rinal ada kenangan manisnya Waktu Amal Leon Begitu juga Yang masih diingat Sampai sekarang Setelah terjadi ini Ya emang manis dulu Emang pernah manis Sampai ada panggilan sayangnya tuh Rahasia nih Rahasia nih Apa tuh panggilan sayangnya tuh Apa sih momo aja Tidak terima Dodo itu Saya pernah jadi model video klipnya Sama saya Judulnya Dodo si Dodo Nah mungkin Rinoa ngeliat itu gemes ya Akhirnya manggil saya Dodo Mamo ya Pak Mamo itu Kelesetan dari Mami ya Bisa aja Gak sama lo Gak sama lo Ini emang kenyataan ya Ini kan waktu indah Boleh kita bicarakan Tapi kalau yang buruk-buruk Buang jauh-jauh Bener-bener Itu kan Bener gak Yang buruk-buruk Buang jauh Karena udah ditutup dengan Kedamaian Cinta itu anugerah Yang indah-indah aja Cinta itu indah Terima kasih sama Tuhan Sudah pernah diberi cinta Pernah diberi kan Walaupun Ya berseteru kan Tapi Rino Belum ngeblok Nomornya Leon ke Blok ya Tanya 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 Baik-baik Loh Ya Pak Eee Eee Bukan Bukan Semuanya Semuanya Jangan Pak Pak Leon Senang gak sih Hadiah dari Leon Masih dipakai sama Terino Oh pastinya senang Enggak ini udah diganti kan Sebelumnya senang Sekarang juga senang Bukanya merah tuh Leon ada ucapin terima kasih sama Rinoa Terima kasih Rinoa Udah pernah ada di dalam hidup Leon Udah pernah ada kenangan yang indah Apapun yang terjadi Ya sudah terjadi Ya hubungan berteman harus tetap baik Silaturahmi harus tetap baik Seperti yang diajarkan di agama Islam Hubungan interaksi antara manusia Saya juga mengucapkan bersyukur Menambah saudara Ini dengan adanya bukan musuh ya Menambah musuh Tapi menambah persaudaraan Ya Mama Yulia Itu penting dalam hidup ini Ya kan Menambah persaudaraan Nah ini udah seperti anak sendiri Menambah persaudaraan Jadi ya Iya enggak ya Kasih tahu enggak ya Iya enggak ya Menambah saudara lebih baik Daripada menambah musuh kan Ada satu berbahasa Menambahkan lebih baik Menambah persaudaraan Pertemuan hari ini Ya pertemuan hari ini Begitu tertujur Karena ini mendadak Kita enggak tahu Kalau ada rencana pertemuan Ada berkonferensi Malam ini Jadi kita agak telat datang sini Dengan adanya pertemuan ini Tentunya saya merasa bersyukur Karena udah bisa berdamai kembali Yang lalu biar berlalu Dan menatap saja ke depan Jodoh semua ada di tangan kita Betul Sedap Oke Oke Ya Lian Oleh untuk Apaan? Ngapain? Ngapain? Salam, salam Ini kan besar lagi Renau mau Natalan ya Mau nemenin enggak sih Belanja-belanja Persiapan Natal Lah gimana sih Penanyaannya Masih-masih dulu Belanja-belanja doang Nggak salah Nggak, nggak Sudah segeri Nanti jadi CLBK dong Nggak apa-apa Selamat 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 Yang mau disampaikan Dari Yang mau disampaikan Mungkin perminta maaf Apa Ya semoga kamu bisa dapat pasangan yang lebih baik dari aku Tapi ikhlas kan tuh ngomongnya Ikhlas Oh ikhlas Ikhlas matanya merah Mungkin Renau mau disampaikan juga Siapapun jodoh kamu Semoga kamu bisa menjadi pasangan yang baik Ikhlas juga nih Ikhlas Oh ya Mungkin Tante sendiri ada nasihat untuk Yang mana Dua-duanya 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 Tante Yuliana dulu Tante Yuliana dulu Tante Yuliana dulu Ya pesan mungkin Ada nasihatnya mungkin Pesan-pesannya Untuk Kedepannya Kedepannya Kita berserah saja Kepada Sang Pencipta Dan bersyukur atas kejadian ini Karena aku memberikan pelajarannya Buat Renoa Buat Leon Leon bisa introspeksi diri Renoa juga Dan bisa berubah Dan gak akan pernah mengulangi lagi Perbuatannya terhadap Siapapun Dan Renoa Saat ini menjadi pelopor Bahwa perempuan itu Harus disayangi Tidak boleh ada kekerasan Seperti yang pernah terjadi Oke Untuk kedua-duanya Saya sayang Persihkan hati Hilangkan Tidak ada dendam Saya selalu mengajarkan Kepada Leon Kepada Renoa juga Kemarin Saya bilang Bersihkan hati Mulai sekarang Hilangkan Jangan ada dendam Jelaki Kebencian Ikhlas semuanya Ini Apa Inilah hidup Supaya Aura Aura Bayi Cantik Ganteng Itu keluar Dari perbuatan yang Yang tadi saya bilang